Intro Halo sahabat semua para pecinta sinetron cinta selah cinta dimanapun anda berada kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan alur cerita sinetron cinta selah cinta Starla Arya couple gold Ruben tahu ayah kandung Arya itu adalah Rudolf dan tentu ini menjadi salah satu tanda tanya dan akan segera diberitahu kepada Pondi dan kepada Starla kalau selama ini Rudolf adalah ayah kandung dari Arya Starla dan Arya kini membuat semua para tamu undangan pun yang hadir di acara mimi termasuk mimi sendiri tidak henti-hentinya memuji kekompakan dan visual dari Starla dan Arya saat berjalan di atas cap wall di tengah kebahagiaan mereka Starla dan Arya Ruben Kusnadi alias Ruben tiba-tiba saja datang meminta Starla untuk berbicara berdua dan tidak tahu dirinya Ruben mengajak Starla untuk berduaan itu tempat di hadapan Arya guys juga terdapat Niko yang terlihat keringat dingin saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian perihal hilangnya Ayu Kor karena memang mungkin Niko sendiri disini tersangkut dalam cerah kasus yang memang menyebabkan si pelakor Ayu tercemplung ke dalam sebuah danau yang cukup begitu luas sehingga Niko disini menjadi salah satu saksi mata tentang hilangnya dari Ayu Kor lalu apakah yang akan terjadi di episode mendatang guys karena nampaknya akan sangat semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita lihat namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya ya guys agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron cinta selah cinta dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan cinta selah cinta ke depannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas diperlihatkan pesona Arya dan Starla yang kali ini memang memukau saat berjalan di atas catwalk sehingga membuat semua para tamu undangan alias penonton termasuk ibu mimi merasa pangling dengan aura mereka berdua ya guys bu mimi dan yang lainnya juga merasa jika penampilan Starla dan Arya saat ini menunjukkan jika mereka itu adalah couple gold mimi pun bahagia karena merasa diuntungkan dengan kehadiran Starla dan Arya karena dengan kehadiran mereka berdua dalam sebuah acara yang disengelenggarakan oleh bu mimi itu berjalan dengan lancar dan mendapatkan respon positif dari para tamu undangan beserta penonton juga dengan yang lainnya di sisi lain Sirina pun memberitahu Starla jika Joni dan Reno berhasil merebut Roberto Kusnadi alias Roberto dari Fensino di sela-sela kegiatan bersama dengan Arya dan bu mimi Starla berusaha untuk sedikit menepi dari mereka dan langsung menghubungi Rina Starla merasa sedikit khawatir dengan keselamatan Roberto Kusnadi alias Roberto dan Starla pun meminta kepada Rina untuk secepat mungkin mengabari Joni dan Reno untuk segera menyelamatkan Roberto dari genggaman Ruben Kusnadi yang dimana pada akhirnya Rina pun akhirnya memberitahu Starla jika Joni dan Reno telah berhasil membawa dan merebut Roberto dari anak buah Ruben Kusnadi alias Ruben yakni Fisenso dan diketahui juga ya guys Fisenso saat itu ingin membawa Roberto pergi dan berencana untuk menghabisi Roberto namun aksi mereka langsung digagalkan oleh Joni, Reno dan anak buahnya yang lainnya namun bukan Fisenso namanya jika harus menyerah begitu saja nyatanya Fisenso sendiri dan rekan-rekannya mengejar mobil Joni dan Reno karena mereka bermaksud untuk merebut kembali Roberto akhirnya Fisenso berhasil mencegah mobil yang ditumpangi Joni dan Reno yang di dalamnya terdapat Roberto guys alhasil perkelahian yang tak terletakkan tersebut akhirnya terjadi dan mau tidak mau Joni harus berusaha untuk melawan Fisenso begitu pun dengan Reno yang juga berusaha untuk melawan rekan-rekan dari Fisenso ya guys di adegan selanjutnya yang sangat semakin seru dan semakin menarik membuat penonton murka adalah terdapatlah salah seorang anak jalanan terlihat sedang menemui Ruben Kusnadi anak jalanan tersebut menyodorkan sebuah catatan pada Ruben berhubung di dalam tulisan tersebut catatan kecil itu ditunjukkan kepada Ruben di dalam buku catatan kecil tersebut guys berisikan tulisan yang menyebutkan jika ayah kandung dari Arya itu adalah Rulop yang notabene-nya pun adalah seseorang pembunuh berdarah dingin alias mafia besar bukti tersebut dimanfaatkan oleh Ruben Kusnadi untuk secepat mungkin memisahkan Starla dan Arya akhirnya Ruben kini mendatangi Arya dan Starla di lokasi di mana mereka sedang bekerja yakni di lokasi acara yang digelar oleh Bu Mimi dengan pedenya dan tidak tahu malunya Ruben bahkan di hadapan Arya suami dari Starla berani-beraninya Ruben langsung meminta waktu Starla untuk mengobrol berdua saja tidak dengan Arya Ruben sepertinya ingin memberitahu kepada Starla jika ternyata Arya adalah anak dari pembunuh bayaran berdarah dingin yaitu Rondolf sementara Arya kini berpikir jika Ruben itu adalah laki-laki yang bermuka tembok karena bisa-bisanya mengajak Starla untuk berbicara berduaan di tepat hadapan Arya sendiri yang semua orang tahu jika Arya adalah suami dari Starla ya guys di adegan lain juga terlihat sakti Edo dan yang lainnya mengantar Tio ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Ayu Mama dari Tio Niko rupanya mengetahui hal tersebut sehingga Niko pun memutuskan dan terpaksa juga turut serta mendampingi Tio di kantor polisi Niko dan Tio kini sedang dipintai keterangan oleh polisi dan pihak kepolisian pun tersebut menginformasi jika Ayu terakhir kali sedang bersama Niko lalu apakah yang akan terjadi ya guys di episode mendatang tentunya membuat kita semua bakal dibikin penasaran dengan alur dan kisah ceritanya dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya malam ini terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis selamat menikmati